assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel pajar utaka di kesempatan video ini saya mau mencoba untuk membuat mainan dari bekas tempat kok ini tempat kok yang sudah terbuang ini saya gunakan untuk membuat pemainan jadi kita potong untuk kardus bekas kok ini setelah terpotong seperti ini tinggal kita lapisi dengan kertas sebelumnya kita beri lem jadi kita membuat mainan dari barang-barang yang sudah tidak terpakai setelah kita beri kertas lalu kita rapikan menyesuaikan ukuran kardus yang tadi kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini lalu saya juga gunakan bekas gelas plastik di bagian atasnya saja yang kita ambil kita buat dua ini untuk menutupi bolongan kardus yang tadi kita potong agar terlihat lebih rapi jadi disini kita gunakan lem tinggal kita masukkan bekas potongan gelas yang tadi setelah kita pasang lalu kita buat lubang kartu sini kita lubangi untuk pegangannya kita bisa gunakan bekas sumpit bambu bambu ini kita masukkan ke lubang yang tadi kita buat setelah mentok di atasnya lalu kita beri lem untuk sampingnya juga kita buat lubang untuk sampingnya juga kita buat lubang jadi kiri kanannya kita lubangi setelah itu kita masukkan benang lalu untuk yang satunya juga kita masukkan benang saya masukkan benang dan kita masukkan benang kita gunakan kertas duplek atau kertas yang ukurannya lebih tebel kita bentuk seukuran kardus hasilnya seperti ini setelah itu kita beri lem untuk pinggirannya dan kita masukkan kertas untuk alat bunyinya kita bisa gunakan bekas kalung atau bisa juga menggunakan baut jadi kita ikat sudah cukup kuat untuk yang satunya juga kita buat yang sama lalu kita posisikan di tengah setelah itu kita beri lem sisa penangnya kita masukkan ke dalam dan untuk pinggiran potongan gelas yang tadi kita beri lem lagi dan kita tutup dengan kertas tinggal kita rapikan pinggir-pinggirnya agar lebih menarik lagi kita bisa hias untuk gagangnya kita gunakan solasi warna jadi tampilannya seperti ini ini bisa teman-teman jadikan usaha untuk mainan anak-anak jadi di video-video saya ini sudah banyak membuat mainan untuk kita jual nah jadi disini kita gunakan kertas warna untuk hiasan kita potong sesuai dengan ukurannya tinggal kita gunakan lem nah dia akan lebih berwarna lagi mainan sudah jadi oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya bagaimana cara membuat mainan dari barang-barang bekas mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!